Bintang film dan webseries Agil Dito senang ketika menyambut momentum piala dunia setiap 4 tahun sekali. Kenapa Jil? Ronaldo. Gue suka Ronaldo. Tapi melihat komposisi pemain yang sekarang Jil. Janganlah. Melihat komposisi pemain yang sekarang seperti apa Jil di Portugal Jil? Masih di dominasi sama anak-anak muda setahun gue. Memang belum terlalu ngikut lagi. Tapi ya semoga aja. Ini kan World Cup-nya terakhir World Cup-nya Ronaldo juga. Gue sih berharap bisa dapet sih. Tapi kalau nggak dapet ya udah biar diserangkan ke yang lain. Nah ini kan Portugal sendiri udah lolos dari fase grup dan udah di 16 besar. Next lawan siapa sih? Belum tau. Belum tau. 16 besar dengan tekan. Jadi itu lagi diadu lagi. Nah kalau menurut gue nih Portugal ada apa ya? Ada kans atau peluang besar buat juara piala dunia kah? Jujur nggak? Kenapa ya? Jujur nggak? Karena Portugal tuh siapa sih indinya? Maksudnya mentok-mentok pemainnya yang emang bener-bener kita tahu dan memang skill yang memang sudah mungkuni di Eropa kan. Ronaldo. Tapi masih main sih Pepe? Nggak, nggak, nggak. Masih doang. Masih ya? Rui? Rui Patricio? Masih. Only some of them. Nggak semuanya gitu loh. Tapi ya kita nggak tahu juga. Karena piala dunia sekarang bukan ball of court twist ya? Iya betul. Kayak tiba-tiba Jepang menang, tiba-tiba Arab Saudi menang gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Karena menurut gue pemain yang diisi sama semuanya pemain bintang juga itu nggak bagus juga. Kayak Spanyol mungkin gue rasa terlalu banyak pemain bintang dalam satu tim akhirnya semuanya egois ngerasa punya. Oh buat tuh intang meeting gue gitu. Kayak.